Kali ini kita lihat ya, membimbinglah saya disini tugas akhir tinjauan etika komunisasi kantor pada BPJS Tabang Tenaga Kerjaan Medan Kota. Inilah saran saya sebelumnya ya, jadi supaya ada sesuai, maksudnya supaya yang saya bimbing pun tetap ada buktinya. Nah, kita dengarkanlah dulu, apa yang pernah saya sarankan, nah ini masih bab satu, ini perbaikannya, udah perbaikan ini. Nah, kita cepatkan saja supaya jangan lama kali video-nya ini, kita dengarkan dulu apa rupanya saran saya dulu. Terima kasih. ada beberapa jenis yang berjalan, blablablabla jadi kita juga juga suka menurut fenomena harusnya satu, 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 satu ini, yang dikau gunakan adalah Times New Roman, kan bukan hal ini, ya Times New Roma nah, saya belum masuk ke fenomena di sini, ngomong-ngomong kita tidak masuk ke TNN apa itu BG? BGJR, TNN ada kerjalan ada sedikit kenapa harus ada? karena dalam peduli ilminya, sudah kau perbaikin, ini bagus sudah kau buat, sudah kau betulkan kayak gini lah, ya nah, lanjut lagi bukan apa-apa, yang ujian nanti kau, bukan saya nanti kau yang ditanyain kalau saya hanya membetulkan bisa saja saya ACC ini tetapi nanti kau ujian nangis dibikin pengujimu karena bersalahan nah, ini sudah bagus ini dinaikkan aja ataupun pendapat ini jangan huruf besar huruf kecil kau bikin nah keluhan ataupun pendapat nah, begitu kepala bidang nah, ini sudah nampak faktanya ya kita lihat lagi apa yang saya sarankan sebelumnya kata kata untuk itu bahasa Indonesia ini benar tapi bahasa yang disebut dengan ini adalah bahasa informal yang namanya itu adalah dalam tarya ilmiah nah, dalam tarya bilis ilmiah kita akan penjelasan di atas nah kita lihat baguamu ya apa yang sudah kau buat ke penelitian rahayu udah kau betulkan ya kita lihat lagi disini saya sungguh kau bikin tiga penelitian tetap kenapa hanya dua nah, ini sudah kau buat jadi tiga oke nah, sudah ada persamaan sudah ada perbedaannya masuk ke landasan teori apa yang saya sarankan tapi masih tetap kaya bahasa apa kau ingat disini tapi kau kerja kan masalah kau lah kalau memang kau mau di sini nah, sudah banyak yang kau perbaiki nah, ini yang lewat itu tak ada kau perbaiki masih yang lama-lama juga teorinya kau bikin nah, ini sudah bagus ya nah, kita lihat dulu baguamu yang mana yang saya sarankan kemarin bahwa bahkan lah nah, kita dengar nah, ini ini si mupit ini jangan kau bikin nama depannya nama belakang kalau kurangnya kalau ngitung susu ya nah, lanjut lagi lupa pengumpulan data ini ini tiga tipisan tepaku cara pengumpulan data mana kau mengumpulkan data di pengumpulan data dilakukan dengan memilih teknik yang tepat yang disebut dengan teknik pengumpulan data yang dikenal secara umum dalam penyelesaian yang paling kaya atau arti kalimat ini coba kau perbaiki dulu untuk mengumpulkan data yang diperlukan maka penulis melakukan penelitian satu metode ini kau bikin tulis milik ini kan tulis milik baru observasi teknik interview bertanya langsung kepada tiga orang karyawan bagian kepersertaan perusahaan apa maksudnya bagian kepersertaan perusahaan untuk mendapatkan keteraan mengenaik etika komunikasi apa maksudnya tiga orang bagian kepersertaan metode ketustakaan ini sudah bagus sudah kau bikin siapa narasumbermu Bapak Wahyudi ini yang betul harus kau jelaskan siapa yang kau interview jangan kau interview jin tiba-tiba muncul di sini ada orangnya kalau enggak mau dia disebut namanya kau bikin jabatannya ya analisis data kata ini juga ya kalau kau mengutip nama depan jangan kau masukkan ya itu kau perbaikin itu hasil nah sekarang kita masuklah ke hasil penelitianmu sejarah singkat BPJS nah ini tak usah saya baca karena samanya semua itu itu iya kau kalau bikin ini adalah gambar kalau gambar begini ini keterangannya ini ya gambar itu di atasnya baru sumber di bawahnya ini gambar nah ini sebutkan tulisan yang ini kau bikin ke atas ini sumber di bawah jangan tebali kau nah biodata ini juga kau tulis yang betul nah jangan bidata marah bapak itu nanti nah iya ini kok gak ada kau buat jawaban bapak itu apakah komunikasi terjadi di perusahaan berjalan gak ada jawabannya kosong bah 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 nah harusnya adalah ini ada jawabannya nah ya ini kau perbaikin ini nanti kau ujian habislah kau dibikin pengujimu ini nah pembahasan unsur komunikasi kepala bagian kepesertaan BPJS agar bawahannya dapat memahami ide pengiriman pesan bentuk pesan instruksi perintah saran penerima pesan karyawan prosedur berita yang bersifat audibel nah ini apa ini ya maksudnya melalui telepon oke visual berita contohnya apa di sini surat edaran oh itu ya bentuk komunikasi verbal komunikasi nonverbal komunikasi nonverbal komunikasi ketina kena output at kena berita UKYS kemudian nah disini kau bahas ya perspektif etika komunikasi nah supaya cantik ini ya kau bikin saja perspektif nah ini titik dua disini kau bikin satu bikin kayak gini jadi dia gampang dimengerti orang satu titik enter nah ini kau bikin numbering numbering ini kau bikin masukkan dia sikit baru perspektif sifat manusia enter perspektif dialogis enter Hai ah ya kau bikin itu supaya dapat dia orang mengerti paham Hai unsur komunikasi ini tadi udah kau bahas kita coba ya Kenapa berulang coba atau saya yang salah kita lihat dulu Hai ah ah mana dia tadi ini dia Hai nah ini ya dipembahasan udah pengiriman pesan perintah saran pengumuman Oke prosedur pengiriman pesan ini udah kok bikin kan nah verbal non-verbal nah ini jangan kau ulang-ulang ya di sini ada kok bikin bentuk komunikasi sementara tadi sudah kau bikin di sini sebelumnya bentuk komunikasi jadi yang perlu kau bahas di sini Habib bahaslah sesuai dengan apa yang ada tengok judul kau ini ya judul kau ini kan etika komunikasi etikanya sajalah kau bahas tak perlu kau bahas bentuk komunikasi di situ ya kau hapus itu ya Jangan kau dijawab yang enggak ditanya jangan kau kasih enggak diminta itulah kata pepatah jadi kau tengok ya ini ha ini tak usah kau masukkan bentuk komunikasi ah ya yang etikanya saja kau bikin di situ ya ini ha mana tadi tuh ah ini yang ini bentuk komunikasi bentuk komunikasi kan yang kau perlu kau bahas etikanya ya ini kau buang saja ini yang kau bahas itu etika berkomunikasi bukan bentuk bentuk komunikasi nya ya kalau pun mau kau masukkan ini masukkanlah dia di bagian hasil penelitian jangan di pembahasan yang kita masukkan ke dalam pembahasan adalah yang mau kita cari jawabannya di dalam permasalahan penelitian Habib ya kalau bentuk ini kau masukkan di hasil hasil Hai hasil sebelum ini ha kan ada di sini tadi hasil yang kita bahas itu yang ditanyakan yang tak ditanyakan tak usah kita bahas itu walaupun kita dapat itu masuk ke dalam kategori hasil penelitian Hai Nah sekarang 45 mau kulihat dulu apa yang kau bikin simpulan biar kau paham simpulan itu ialah jawaban jawaban permasalahan apa permasalahan penelitianmu itulah yang kau jawab jangan kau jawab yang enggak ditanya nah ini kita lihat bab satu ini Hai namanya juga simpulan simpul berarti simpel singkat padat sederhana dan mencakup semuanya nah pertanyaannya disini bagaimana buang saja kahnya ini tak ada ini bagaimana etika komunikasi kantor kau jawab lah apa kau bikin disini Hai bagaimana etika komunikasi kantor Hai satu etika lima unsur kau bikin lah yang betul alamajang kau inilah kalau kau ditanya bagaimana kabarmu habib kau jawab macam mana kabar saya kalau disini bagaimana etika komunikasi kantor kau jawab lah etika komunikasi kantor pada BPJS ketenaga kerjaan cabang medan kota kau mas baru kau masukkan ini yang unsur-unsur ini ke dalam itu kan enggak enggak matching tertanyaan dengan jawaban kau ini ya kau masukkan ini tak perlu banyak-banyak kau bikin ini kan satunya pertanyaannya masukkan kan saja semuanya ya menjadi satu ya kau perbaiki itu ya nah ini pun tak perlu Habib Habib tak perlu kau panjang-panjang namanya juga simpulan simpul itu kan berarti pendek walah-alah palak kali aku lihat kau nih bahwa yang betul lah ini udah satu buku kau masukkan ke dalam ini kau singkatkan saja pertanyaannya bagaimana kabarmu Habib kau ditanya begitu kabar saya baik Pak kau jawabkan aku jawab Leni bagaimana etika komunikasi etika komunikasi itu saja udah tahap-hahap kau masukkan hai 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 udah baru masuk 52 saran-saran kau ini apanya ini saran itu iyalah yang kurang kita tengok selama kita melakukan penelitian kau sarankanlah ya jangan tak perlu banyak-banyak ai 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 macam mana kau ini bah daftar pustaka kau ini aku pereksa dulu ini betul nggak ada nama si Abdus Somad ini kau masukkan ya awas kau kalau kau kutip-kutip nama orang tapi tak ada ya nah Jukri Abdus Somad ini betul ada nah ini ya makanya gampang makanya aku suruh online gampang aku memeriksanya betul ada enggak si Mulyana ini enter ah mana si Mulyana tak adanya kau kutip Oh terong kau memang bah kau masukkan di daftar pustaka yang enggak ada kau kutip macam mana kau ini inilah copy paste aja kau kan boleh kau copy paste tapi kau perbaikilah jangan bulat-bulat kau masukkan tak adanya kau kutip siapa ini si Mulyana mana tadi si daftar pustaka kau ini Mulyana ya terus satu lagi kau masukkan yang semua kau masukkan dalam penelitian terdahulu ini nah ini Rahayu tak ada kau bikin disini si Rahayu nah kau masukkan ya sebetulnya kalau kau mau mengetik sabar duduk kau bagus-bagus pasti bagus bukan saya mau memperlambat tugas akhir kau ini kau yang ujian kau yang menghadapi penguji bukan saya kalau banyak kekurangan kau yang merasakan ujian bukan saya saya hanya pemimbing duduk manis jadi kalau bersalahan pun kau kau yang kenak uji bukan saya saya hanya menyarankan macam mana supaya bagus ya intinya saya ACC ini karena kau udah mau ujian ketika tak bisa kau daftar kau perbaiki waktu ujian kau jangan kau maju sidang dengan seperti ini habis kau nanti dibikin pengujimu demikian saja mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih terima kasih